selama lima hari pelaksanaan batik kerap bagianisa mencatatkan transaksi sebesar 2,5 miliar rupiah transaksi pameran batik dan halikraf terbaru dan terlengkap yang berlangsung mulai 1 hingga 5 Agustus ini meningkat dibandingkan penyelenggaraan tahun sebelumnya Komite Tetap Pemberdayaan Perempuan Kadin Jawa Tengah Sofiana menyatakan agenda rutin dari Kadin Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah transaksi batik kerap kali ini merupakan penyelenggaraan yang ketujuh dan diikuti 51 stadi Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua Batik kerap bagian saya yang ketujuh ini yang digelar selama lima hari mulai tanggal 1 sampai dengan 5 Agustus 2018 di Barakut, Kuala, Semarang Setelah berjalan dengan lancar, Alhamdulillah dan menolahkan perkembangan yang luar biasa positif Dari tahun ke tahun secara kualitas juga mengalami kemajuan mulai dari penataan rustan yang lebih rapi, lebih eksklusif dan corak-corak kain yang lebih unik dan elegan Untuk produk fashion lebih inovatif, kreatif, aktif dan bergaya baik untuk wanita pria maupun anak-anak Pada setiap pelaksanaan juga dilakukan penilaian pada setiap stand Beberapa hal yang masuk dalam unsur penilaian terdiri dari kerapian, sumber daya manusia atau pelayanan dan kreatifitas Yang pertama yaitu Bang Jaten, juara 1 Baik perwakilan dari Bang Jaten, silahkan kemudian Ibu untuk yang juara kedua Yang juara dua yaitu Wenis Creation Wenis ya? Oh Wings Creation Oh Wings Creation Oh Mbak Wings Oh Wings Yang ketiga yaitu Alvisa Baik perwakilan dari Alvisa Ekena rutin kadin Jawa Tengah ini diharapkan selain menjadi hiburan masyarakat umum pecinta batik Juga dapat mengembang tumbuhkan industri batik dan fashion Serta memberikan inspirasi untuk lebih berkreasi, berinovasi bagi desainer dan industri garment Dan paling penting menjaga budaya warisan leluhur bangsa Indonesia Diharapkan selain menjadi hiburan masyarakat umum pecinta batik Dapat mengembang tumbuhkan industri batik dan fashion Serta memberikan inspirasi untuk lebih berkreasi, berinovasi bagi desainer dan industri garment Dan yang paling penting menjaga warisan budaya leluhur kita Dari Semarang, Kutut Ami Luhur, sekolah pk.tv Terima kasih sudah menonton!